Saya keluar dari SMP, saya punya semboyan. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang bisa kuliah. Saya membayangkan kalau bisa kuliah, mereka mendapatkan pekerjaan yang nampang, berbicara, cara berkomunikasi dengan satu sama lain, mereka sangat elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di channel Bilu QoS. Di video kali ini saya tidak memberikan apa-apa, cuma vlog saja. Dan hanya sedikit bercerita lah ya mungkin. Bercerita di hidupan saya sehari-hari. Untuk kelas ekonomi, untuk ekonomi kelas rendah lah ya. Kalau menengah masih bagus, kelas rendah. Kelas rendah seperti saya ini ya, cuma lulusan SD, SMP. SMP tidak lulus, ekonomi kecil lah ya, ekonomi rendah. Bagaimana saya dalam keseharian itu bergaul dengan teman-teman yang beda bahasa, beda daerah itu ya teman-teman. Ya saya menemukan banyak bermacam-macam ya sikap dan sifat manusia itu. Di kalangan pendidikan rendah, ada yang ramah, ada yang merasa pintar, merasa hebat. Padahal cuma pendidikan rendah, tapi merasa hebat, merasa pintar itu banyak sekali teman-teman. Ya antara yang baik dan yang banyak itu malah, antara yang baik dan yang kurang, bukan tidak baik, kurang pas untuk dalam komunikasi beda daerah, beda bahasa ya. Bukan saudara ya, orang lain itu istilahnya. Itu kalau sikap dan mimik wajah yang kurang bisa dalam menyesuaikan komunikasi, itu akan menyinggung perasaan teman-teman. Itu saya alami. Jadi satu perusahaan yang mendekati doang, yang memang beda bahasa, beda daerah, mimik wajahnya itu memperlihatkan, merasa hebat. Kalau sudah merasa hebat itu mimik wajah itu terlihat sekali, congkak, sombong, terlihat sekali teman-teman. Terlihat sekali. Dan itu kadang memang merasa kita itu tidak nyaman berkomunikasi, semacam berkomunikasi dengan orang-orang yang memang seperti itu. Padahal pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah. Itu yang saya alami teman-teman. Males ya, jujur saja. Maka dari itu, di setiap saya membuat kreatif itu ya, itu saya hanya berusaha semaksimal dengan diri saya sendiri. Bagaimana, untuk bikin video yang bagus, bagaimana, tanpa kerjasama dengan orang lain. Paling-paling saya cari referensi itu lewat WA itu. Untuk lewat WA menghubungi teman-teman yang ada di desa, seperti itu saja teman-teman. Nah, jadi yang ingin saya bahagian ya, cuma ini tadi teman-teman. Susah ya, kalau buddha bahasa, ekonomi rendah, pendidikannya rendah, wawasannya kurang, baduh. Sulit menemukan orang-orang yang pas seperti itu. Ya, orang yang mau belajar dan terus belajar, walaupun lulusan cuma SD. Tapi dia itu menyukai, belajar dan terus belajar, menjadi yang terbaik itu sulit sekali teman-teman. Kebanyakan, ya, ekonomi rendah dan pendidiknya rendah itu, ya, kebanyakan itu yang dipikirkan hanyalah uang dan uang dan uang. Tanpa memikirkan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sedikit sekali yang berpikir ilmu itu penting, itu sedikit sekali teman-teman. Jujur saja, ya. Paling-paling mereka cari ilmu hanya untuk sesuatu, yaitu untuk uang. Nah, itu kebanyakan seperti itu teman-teman. Saya ngomong apa adanya saja. Jadi mereka itu cari ilmu, ya, yang pendidikan rendah, ekonomi rendah. Mereka cari ilmu, benar. Tapi ilmu apa? Ya, ilmu hanya untuk mencari uang. Tapi ilmu untuk komunikasi dengan satu sama lain, bagaimana interaksi agar sopan, agar mimik wajah itu tidak memperlihatkan kehebatan, sombong, congkak. Mereka tidak mempelajari kebanyakan seperti itu. Dan Alhamdulillah, saya, sejak keluar dari SMP, saya punya semboyan. Saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang bisa kuliah. Saya membayangkan, kalau bisa kuliah, mereka mendapatkan pekerjaan yang mapang, ya, dan cara berbicara, cara berkomunikasi dengan satu sama lain, mereka sangat elegan. Sangat elegan, nyaman, mimik wajahnya memperlihatkan benar-benar pendidikan, gitu ya, teman-teman. Maka saya mempelajari itu, teman-teman. Saya punya semboyan, saya tidak mau kalah dengan mereka. Saya tidak mau kalah dengan yang lulusan SMA, sampai kuliahan. Saya belajar dan terus belajar bagaimana agar mimik wajah itu tidak memperlihatkan kehebatan, tidak memperlihatkan rasa congkak dan sombong. Itu perlu, teman-teman. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain. Saya kira seperti itu, dan semoga ini menjadi pencerahan untuk teman-teman saya yang seperti saya, ya, khususnya seperti saya, ekonomi rendah dan pendidikan rendah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang kurang nyaman, kata-kata yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.